Halo bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Heiko Bimana pagi ini sehat semua kan ya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Pak Alhamdulillah sehat Oke apa namanya Hari ini nanti materinya WRLS Network Nanti setelah Apa ini nanti saya share di e-learning ya Untuk materi WRLS Networknya Kemudian untuk pertemuan yang minggu kemarin Mungkin ada yang mau disampaikan Mungkin mengenai tugas Apa tadi tugas Membuat video Kerimpingnya Kerimping kapelnya itu nanti bisa digumpulkan Mulai minggu ini Kalau yang belum membuat ya Segera membuat Nanti bisa digumpulkan minggu ini E-learning yang sudah saya share di E-learning itu ya Jadi nanti yang sudah mengirimkan WA Nanti mohon bisa dikirimkan lagi ulang Di ini ya Di apa namanya Di melalui e-learning ya Jadi dikirimkan lagi Yang sudah Tadi sudah ada yang mengirimkan Lepas WhatsApp itu Nanti bisa dikirim ulang Melalui Apa namanya E-learning Itu ada yang mau ditanyakan dulu Mengenai media transmisi yang kemarin Silahkan ada yang mau bertanya dulu Ada yang belum membuat videonya Atau belum membeli bahannya Atau bingung Sudah ya Sudah membuat atau Sudah Sudah dibuat atau belum Sudah dibuat Oh ya sudah ya Nanti kalau yang sudah Segera dikirim di e-learning yang saya Dikirim lagi Yang tadi ngirim lewat WhatsApp Dikirim lagi Tapi yang belum membuat ya Masih ada waktu nanti Sampai minggu ini Minggu ini ya Minggu ini sudah dibuat Ya gitu ya Mungkin Itu ya Kalau tidak ada yang bertanya Mengenai pertemuan kemarin Untuk matahari hari ini Apa? Ya ada yang mau tanya? Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Pak Ani Apa Pak Ani? Pak saya mau bertanya Yang Yang Pembuatan video itu loh Pak Itu kan Saya kan buatnya kelompok Itu nanti ngirimnya satu apa Masing-masing mengirim Pak? Satu Disitu ada nama anggota kelompoknya Nanti dikirim melalui Link di e-learning itu loh Di pengumpulan video itu kan ada Nanti silahkan mengirim disitu Nanti ada Ada apa namanya Empat anggota maksimal ya Empat nama anggota Bisa di Ngirimnya satu saja Tapi nama kelompoknya Dituliskan disitu Ya terima kasih Pak Terus yang lain ada lagi? Ada lagi? Cukup Cukup Pak Cukup ya? Oke Kalau cukup Nanti ini materi hari ini Saya sampaikan segelas dulu Nanti untuk Lebih detailnya Lebih jelasnya Nanti di materi Jadi wireless network Kalau kemarin Yang minggu kemarin kan Media terangisi dengan kabel Kemarin ada kabel Koaksian Ada kabel UTP STP Dan kabel Fibro Optic Nah kemarin Tidak sudah Ada tugas Pengkabelan Dengan menggunakan Kabel UTP STP Nah sekarang Apa namanya Yang membangun jaringan Atau jaringan Dengan Tanpa kabel Atau dengan biasa Disegur dengan Wireless Lightbox Kalau yang kabel kemarin Ada tiga Yaitu Kabel Waxial STP UTP Dan Kabel Fibro Sekarang Yang Wireless Lightbox Itu nanti ada dua jenis Yaitu Wireless yang di dalam ruangan Atau biasa disebut dengan Wireless Victor Yang ada di luar ruangan Atau wireless order Ini perangkatnya juga Berbeda ya Antara Wireless Yang digunakan Perangkat wireless Yang digunakan Untuk membangun jaringan Di dalam ruangan Atau wireless indoor Dengan Wireless yang digunakan Untuk membangun Jaringan di luar ruangan Biasanya kalau di luar ruangan Itu menghubungkan Dua Dua Gedung Dua gedung Yang jaraknya berjauhan Misalkan Lan yang ada di gedung A Dengan Lan yang ada di gedung B Itu jaraknya berjauhan Itu bisa dihubungkan Dengan menggunakan Jaringan wireless Yaitu dengan menggunakan Rangkat wireless outdoor Atau wireless yang ada Di luar ruangan Biasanya kalau yang Wireless Di luar ruangan Itu menggunakan Antena Atau Antena yang misalnya Pakai dipasang di tower Atau Ada antena yang di atas Itu ya Itu Wireless Outdoor Itu biasanya untuk Menghubungkan dua Gedung yang jaraknya berjauhan Kalau wireless Di dalam ruangan Biasanya untuk membangun Jaringan lokal Area yang berada di dalam Yang berada di Dalam satu area Di lingkungan yang Mungkin Jangkauannya masih terbatas Lan yang ada di dalam Satu gedung Itu bisa menggunakan Perangkat wireless Yang di Indoor Biasanya Berupa akses point Biasanya Kalau kita ingin Bangun jaringan Di dalam ruangan Tidak perlu pakai Kabel Karena Komputernya sudah ada Wireless Landcard nya semua Kita pasangkan Perangkat wireless Indoor Sehingga nanti Semua Laptop Atau semua PC yang Memiliki Wireless Landcard Yang terhubung Dalam satu jaringan Landwareless Itu nanti bisa Saling berkomunikasi Sehingga tidak Apa namanya Tidak perlu Menggunakan Kabel Sehingga bebas Dari bentangan kabel Meskipun demikian Nanti ada Bisa disampaikan Apa sebenarnya Kelebihan dari jaringan Dengan wireless Wireless Network Dan apa juga Kelemahan dari jaringan Wireless Network Nanti bisa Dilihat di materi Nanti Meskipun Ada kelebihan Juga Pasti ada Kelemahannya Ada kekurangannya Yang kabel kemarin Juga sama Ada kelebihannya Mestinya juga ada Kelemahannya Kelebihannya Koneksinya Lebih Kalau yang menggunakan kabel Kan koneksinya Lebih Apa namanya Lebih Ini ya Lebih Real time Tidak Tidak ada Mungkin Karena pakai kabel Berarti kan Tidak ada Gangguan-gangguan Dari Apa namanya Sinyal dan lain sebagainya Tidak ada gangguan Tapi Kelemahannya Itu tadi Kalau kemungkinan kabel Banyak bentangan kabel Jadi Harus Apa namanya Membutuhkan Penataan Yang lebih Biar kelihatan Lebih Apa namanya Itu kelemahannya Kabel Kalau kita Masang jaringan Dengan kabel Kan harus Kabelnya banyak Harus Kita tata Dengan Serapi Mungkin Agar tidak Apa namanya Mengganggu Di Mengganggu Pandangan Gitu ya Cuma kalau yang Menggunakan Wireless Nanti bisa dilihat Apa kelebihan Dan kelemahannya Nah ini Kemudian Nanti sudah Disampaikan ya Ada Penangkat Wireless Untuk jaringan Di dalam Atau indoor Jaringan Di luar ruangan Nanti bisa dilihat Apa macam saja Radionya Radio yang bisa digunakan Untuk Jaringan Wireless itu Nanti bisa dilihat Ada radio Wireless Dengan Tipe 802.11a 802.11b 802.11g Itu nanti bisa dilihat Di materi Apa penggunaan Yang biasa digunakan Di Indonesia itu Radio dengan Tipe 802.11a 802.11b Dan 802.11g Hanya itu Sama Hanya perbedaannya Bandwidth Yang bisa Dibawa Atau frekuensinya Dan bandwidth Yang bisa Dibawa Kalau yang Paling tinggi Yang 802.11g Itu biasanya Untuk perangkat Wireless Yang di outdoor Atau di luar ruangan Karena kalau di luar ruangan Harus Bandwidth Yang bisa Dibawa oleh Namanya Radio Terus Tinggi Biasanya Menggunakan Yang radio Dengan Tipe 802.11g Itu nanti Bisa dilihat Di materinya Nanti biasanya Penggunaan Yang sering Digunakan Untuk Jangan Wireless Di dalam ruangan Itu biasanya Yang Hotspot area Kayaknya Sering Setiap Kita berada Di suatu ruangan Atau di tempat-tempat Umum Di tempat publik Itu Pasti kita Ada Hotspot area Di situ Itu salah satu Pemanfaatan Dari Wireless Network Yang ada Di dalam ruangan Kalau Sekarang Kita berada Di tempat umum Pasti kita Jumpai Ada Hotspot area Karena Memang Saat ini Memang Jaringan internet Itu memang Sangat Sudah Kebutuhan pokok Kebutuhan pokok Bagi Semua orang Karena Kita melakukan Pasti menggunakan internet Apapun yang kita lakukan Berkomunikasi Dengan teman Dengan siapapun Harus menggunakan internet Maka Internet Sudah menjadi Kebutuhan pokok Bagi kita semua Coba Kalau kita tidak Dalam satu hari saja Atau dalam satu jam saja Kita terkonek Terputus dari internet Tidak mempunyai Kota Tidak ada channel internet Pasti kita sudah Gelisah Jadi tidak bisa Chat dengan teman kita Tidak bisa Menghubungi teman kita Tidak bisa berkomunikasi Tidak bisa Melihat Melihat Materi atau apa Melalui internet Jadi internet Sudah menjadi Kebutuhan pokok Makanya Sekarang di tempat-tempat umum Di kantin Di mal Dan seterusnya Pasti dia Menyediakan Hotspot area Sehingga Hotspot area Itu adalah salah satu Pemanfaatan dari Wireless network Yang khususnya Di dalam ruangan Nanti bisa Dilihat Model-model Topologi dari Wireless network Ada ad hoc Ada client server Ada bisa Dilihat di materi Kemudian ada Antena-antena Yang khusus untuk Di luar ruangan Atau di Antena wireless Yang khusus di Outdoor Ada di luar ruangan Nanti ada beberapa Bentuk antena Yang sering kita Lihat Kalau kita Menjumpai ada tower Tower dari Seluler Tower seluler Itu kan Di situ ada Antena Itulah Dia menggunakan Jarian wireless Jadi kita Handphone yang kita Miliki itu Termasuk memanfaatkan Jarian wireless Handphone kita Terkoneksi dengan Antena yang ada Di seluler Yang kita miliki Misalkan Handphone Saya adalah Selulernya Dengan XL Maka Handphone saya ini Berkomunikasi dengan Antena wireless Yang ada di tower Yang terdekat dengan Apa namanya Dengan Posisi saya Itu menggunakan Apa namanya Jarian wireless Sehingga Pada waktu kita Melihat Apa namanya Tower Pasti di atasnya Ada antena Jadi nanti ada Jenis-jenis antena Ada antena Parabolik Ada antena Kanopi Ada antena Grid Yang biasa kita lihat Kalau ada tower kecil Biasanya Kalau Gedung-gedung Perkantoran Itu biasanya Ada tower kecil Kemudian disitu Ada antena grid Atau antena Apa namanya Grid Antena parabolik Disitu Itu adalah Salah satu Dia memanfaatkan Jaringan wireless Yang outdoor Kemudian ada Antena kaleng Antena Kemudian modelnya Ada poin-poin Hubungannya Satu dengan satu Atau poin-multi poin Nanti bisa dilihat Lebih jelasnya Lebih detailnya Di materi Kemudian detailnya Juga sama Bisa lihat Bagian dari Antena outdoor Itu apa Oh disitu ada Bagian dari Perangkat untuk Membangun jaringan Wireless outdoor Itu ada apa saja Oh ada antenanya Kemudian ada Radionya Radio outdoornya Kemudian baru Dari radio itu Ditarik dihubungan Ke jaringan lokal Yang ada di bawah Atau dalam Jaringan lokal Di Gedung tersebut Ini nanti Bisa dilihat Nah itu kalau Antena Dengan Menghubungkan Antena dengan Radio itu Nanti menggunakan Kabel Kabelnya Kabel koaksial Minggu kemarin Dari Kabel koaksial Jadi kabel koaksial Itu masih digunakan Khususnya untuk Kalau kita Membangun jaringan Wireless outdoor Atau wireless indoor Itu kan ada Antenanya Antena radio Wirelessnya Nah itu untuk Menghubungkan Dari antena Wireless Antena Antena Ke radio Ke radio Wirelessnya Itu menggunakan Kabel koaksial Sedangkan dari radio Ke jaringan lokal Yang ada Yang kita miliki Atau Dari radio Wireless ke suite Misalkan ada radio Wireless ke router Nah itu menggunakan Kabel UTP Atau kabel STP Yang kemarin Anda Lakukan Kerimping Itu ya Nah ini Ini Kemudian kalau yang Yang sekarang ini Seluler Lakukan itu Untuk menghubungkan Dari Ke BTS Jadi itu Biasanya sudah menggunakan Kabel fiber optik Jadi ke BTS Jadi jaringan Servernya Seluler tersebut Menuju ke BTS itu Sekarang sudah mulai Dipasang kabel fiber optik Sehingga Kalau dulu kan Kalau dulu kan Menggunakan wireless Sesama BTS Menghubungannya Dengan menggunakan Wireless Wireless outdoor Tapi untuk Saat ini sudah Banyak menggunakan Kabel fiber optik Sehingga kecepatannya Lebih cepat Dibandingkan dengan Kecepatan yang Wireless Hanya saja Nanti dari BTS itu Ke seluler Kembali lagi Ke wireless Kita pilih Handphone Yang kita koneksi Ke Apa namanya Ke BTS Berkomunikasi Malah lebih jaringan Wireless Kemudian dari BTS Ke seluler Sudah banyak Menerapkan Kabel fiber optik Untuk di perkotaan Khususnya Tapi kalau yang di Apa namanya Di daerah-daerah Pegunungan itu Tetap memanfaatkan Jaringan wireless Karena kalau menggunakan Kabel Tidak mungkin untuk Menjangkau Atau dipasang Kabel disitu Maka Di daerah Pegunungan Di daerah Perdesaan Yang mungkin Sulit untuk Dijangkau Kabel Maka lebih Apa namanya Lebih bagus Lebih Lebih efisien Kalau menggunakan Jaringan wireless Makanya kalau kita Lihat di Pegunungan Bungan itu Banyak tower Disana Dan Apa namanya Dan sulit Untuk mendapatkan Sinyal Kenapa Nanti bisa Dilihat di materi Kenapa Di daerah Pegunungan Kalau kita Berada di daerah Pegunungan itu Kenapa Kita susah Untuk mendapatkan Sinyal Wireless Itu ada Penyebabnya Nanti bisa Dilihat Karena Salah satunya Wireless itu Jaringan wireless itu Sinyal yang dipancarkan Wireless itu Mudah terserap Oleh Dedaunan Karena Di gunungan Banyak daun Pohon-pohon yang Tinggi Dan banyak daun Yang Apa namanya Lebat Pohon yang Mengandung Apa namanya Daun yang Lebat Daun itu Bisa menyerap Apa namanya Sinyal yang Dipancarkan oleh Wireless Sehingga Tidak heran Kalau kita berada Di Apa namanya Di suatu Pegunungan Selain Tadi pohonnya Besar Dan tinggi Dan banyak daunnya Juga ada Bukit-bukit Yang menjadi Penghalang Dari Sinyal Wireless itu Sampai ke Perangkat Device kita Kalau kita berada Di gunungan Memang Susah Untuk mendapatkan Sinyal Itu Itu Kemudian Nanti bisa Dilajukan Dengan Apa namanya Antena-antena Yang tadi Antena Omni Direksional Antena Antena Bidireksional Nanti Ada Antena Unindireksional Antena Unidireksional Itu Antena Yang digunakan Untuk Komunikasinya Searah Contohnya Antena Televisi Antena Radio Itu Komunikasinya Searah Jadi kan Kalau kita Ada punya Televisi Itu kan Komunikasinya Searah Jadi tidak Bisa kan Anda Melihat TV Kemudian Menyiarkan Kemudian Anda Balik Ngomong Itu Anda Bisa Menggunakan Antena Unidireksional Jadi Komunikasinya Adalah Searah Seperti Dulu Radio Kalau dulu Pernah Memiliki Radio Itu kan Komunikasinya Searah Jadi Anda Bisa Mendengarkan Radio Tidak Bisa Bercakap Melalui Radio Tidak Bisa Membalas Jadi Kalau Ada Penyelera Radio Kita Tidak Bisa Membalas Menggunakan Antena Unidireksional Komunikasi Yang Digunakan Untuk Koinse Arah Itu Kira-kira Sekilas Dari Apa Namanya Wireless Network Nanti Untuk Lebih Jelasnya Nanti Bisa Dilihat Materi Di Ilin Ini Saya Share Nanti Silahkan Dilihat Materinya Didengarkan Kemudian Nanti Jika Ada Ada Tugasnya Nanti Bisa Dikerjakan Kemudian Dikumpulkan Kemudian Nanti Kalau Ada Pertanyaan Pertanyaan Bisa Kalau Memang Itu Jen Bisa Bisa Ditanyakan Apa Namanya Lewat Grup WhatsApp Itu Tapi Kalau Memang Tidak Nanti Bisa Disimpan Dulu Pertanyaannya Nanti Bisa Ditanyakan Di Ada Halo Masih Tidur Ini Semuanya Apa Pada Sarapan Pada Sarapan Kayaknya Oke Kalau Tidak Ada Berarti Sebentar Saya Share Materinya Di Ilining Nanti Silahkan Melihat Materinya Di Ilining Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Subscribe Dulu Di Subscribe Biar Biar Subscribe Banyak Terus Terkenal Sebentar Buka Ilining Dulu Saya Belum Buka Ilining Absen Nanti Melalui Ilining Absen Absen Di Melalui Ilining Nanti Jangan Lupa Absen Ini Sudah Saya Share Absen Di Ilining Silahkan Melakukan Absen Di Ilining Materinya Sudah Saya Share Di Ilining Silahkan Nanti Di Kemudian Pengumpulan Tugas Video Sudah Saya Share Di Ilining Silahkan Nanti Untuk Pengumpulan Tugas Video Terutamanya Di Melalui Ilining Sudah 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 Silahkan Kalau Ada Mau Tanyakan Ditanyakan Kalau Tidak Ada Berarti Silahkan Kembali Ke Ilining Sudah Tanya Tidak Sepertinya Tidak Oke Kalau Tidak Kembali Ilining Kembali Ke Ilining Kemudian Melihat Materinya Kemudian Tugas Dikerjakan Nanti Kumpulkan Maksimal Sebelum Pertama Mugurupan Kalau Videonya Juga Maksimal Minggu Ini Sekerah Dikirim Kalau Yang Sudah Mengerjakan Sekerah Dikirim Saja Gitu Ya Oke Siap Terima Kasih Atau Perteman Hari Silahkan Di Dihat Materinya Kemudian Kalau Ada Pertanyaan Nanti Bisa Di Share Di Group Atau Nanti Bisa Di Perteman Yang Akan Tadang Oke Gitu Sekian Terima Kasih Atas Ke Hadilannya Silahkan Masuk Belanding Jangan Luka Melakukan Persensi Di Belanding Dan Lihat Ada tugas Dibutukan Baik Terima Kasih Saya Geri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam